mabuk atau gimana nah ini ada mungkin mabuk atau gimana itu kak D nya ngelihat katanya dia tidak oh di sini ini 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 iya baby face muka babi jadi ya ampun eh ini kena sensor kena oke blur selamat malam teman teman ini kita lagi mau explore kota Las Vegas ya ada mas Tama di belakangnya ada si nexi yang keren gak kelihatan ya eh udah tidur coy karena ini malam ternyata jam 12 iya guys jam 12 ini kita lagi mau ini satu lagi opik gak kelihatan ya gak kelihatan makanya ntar lah kita tapi Vegas itu malam ini malah semakin panas loh iya jadi kita akan melihat sih bagaimana sih kayak situasi malam dari kota Vegas dan ini oke teman teman ini kita lagi di send off last Vegas welcome nah ini tuh banyak orang foto-foto sini untuk mengabadikan memorinya kalau mereka tuh udah sampai disini ini eh biasanya kalau malam itu orang-orang pada banyak yang eh banyak orang yang party-party semuanya ya udah kita akan lanjut kita akan melihat eh teman temanku disana ini kayak orang orang ilang ini lagi di eh di Las Vegas kok katanya si si next ya ada orang gila di depan udah biasa sih kayak gitu kan parahan nah ini nah ini kayak ya kayak tempar tempar mabuk atau gimana mati tuh iya kan ngeri kan tapi kalau tahu ini di rekamin semuanya bisa tiba-tiba udah biasa disini waduh itu negatif di Vegas itu kerennya itu kayak bangunan-bangunan ini loh dibuat semoga mungkin dan ketika malam itu lampu-lampu terus yang lainnya ini memanjakan mata untuk terus melek ya dan rame banget gitu kan orang kalau kalian tahu masalah keamanan disini tuh walaupun banyak belandangan ataupun orang yang udah over gitu ya parah disana itu kalau kalian lihat ada kayak kamera yang mungkin kita ini udah dipantau juga demi kepenyamanan ataupun juga keamanan semua orang ya karena semakin malam ntar juga orang ini udah udah pada mungkin kayak mabuk kayak kayak apa ya udah sampor aduk lah karena disini tuh apa-apa diperbolehkan enggak kota ini ya kota banyak plus dan minusnya juga gitu loh tapi kalau kita lihat sisi positifnya ya kita bisa melihat kayak kepegahan kotanya terus ntar kayak banyak mobil-mobil limusin terus banyak banyak itu lihat itu ini belum belum ini sih belum seberapa sih kalau dari sini karena kita ntar disana itu ada kayak air mancur helikopter apa enggak tahu sih sekarang jam 12 mungkin agak udah sepi ya wah ini juga rame aku enggak tahu ini pada lagi apa ya disini tuh banyak juga kayak tour dan murah ya cuman ya katakanlah 2 juta kalian itu udah bisa melihat suasana helikopter dari atas wah ada lumusin juga ya kan mantap kan ada bencong ya bencong terus itu negatifnya ya tadi aku ya helikopter di atas jadi ntar kalau di atas itu kalian bisa ngelihat kayak view dari downtown kota Las Vegas ini karena di atas ini lebih megah dan keren sekali gitu loh banyak lah pengalaman yang mungkin hal yang positif bisa di apa ya lakukan di kota Las Vegas nah ada seseorang yang koleksi hardrock ya jadi ya bisa aja masuk ke sini untuk membeli kayak gini terus udah tutup kan udah tutup ternyata tapi ya itu oke maksudnya sampai ini jam jam berapa mas ini sekarang ini jam berapa sekarang jam setengah satu mantap kita masih mengeksplore di sini dan ya kotanya itu masih rame kayak gini kita akan di sana kita akan di sana itu lah mana kalau kalian tahu itu ada hotel area ada guji tahu nggak kalau di Vegas ini hotel hotel itu murah tapi ada tapinya ya di sini itu ada kayak resort fee dimana resort fee itu bisa harganya itu sama kayak kayak ini ya harga hotelnya jadi hotelnya harganya 60 dolar terus resort fee nya itu bisa 60 dolar juga jadinya ya 120 ya iya jadi kayak mahal gitu loh setelah ada tambahan VVV sesuatu gitu terus kita akan lanjut di sana dan kita akan ke sana langsung nah ini tengah malam ya teman teman jadi tengah malam gitu orang-orang ini baru mulai konstruksi karena ya traffic nya itu sedikit maksudnya lebih kayak slow gitu lah jadi mereka itu baru bekerja eh cepet banget ini mereka antar kayak berapa beberapa hari ini mungkin satu jalan sana untuk Morbaiki itu udah selesai gitu nah ini orang apa namanya orang dari pemerintah Morbaiki ya untuk jalannya ini banyak banget lainnya sekitar ada 4-5 ini ya tapi cuma ditutup dua sih gak masalah masih bisa jalan di dua lain yang lain nah nah gemerlik gemerlik elvis 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 tom gitulah nah yuk kita ke belagio nah ini kayak spot yang banyak orang ataupun hampir semua orang sih kalau ke last week mereka harus datang ke sana tapi karena ini udah tengah malam terus si naik sih udah cepet-cepet itu kayaknya dia ini pokoknya pengennya cepet-cepet-cepet-cepet gitu jadi ya gak bisa agak lama-lama tuh dia oke kalau kalian sering nonton kayak tiktok kayak apa jadi orang tuh suka banget buat video di sini eh bukan di sini doang sih ada banyak di sana aduh kayak itu ada musik bisa saja ini musiknya menjadi copyright tapi aku gak tau lah kita akan naik ke atas sana eh ini gak bisa oh my god yaudah akhirnya kita harus jalan kaki untuk menaikkan ini gak apa-apa keluarga haha oke teman-teman nah ini suasana malam ya dari traffic yang ada di sini nah ini ada Pak D di sana polisi yang lagi menjaga ketertiban ataupun gak tau ada orang yang ada masalah mungkin orang panggil sembilan salah satu aku gak tau tapi kalau kalian lihat dari sini sana sini polisi semua dan ini udah kayak pemandangan biasa ya kalau di amerika sini terus kalau kalian lihat itu ada jalan aku gak tau sih aku mau beli kesana itu harus reservasi dan reservasinya ini satu minggu ini udah full bener jadi kita harus memang bener buat reservasi ataupun jansi di minggu depannya full terus terus ada satu lagi kayak hell kitchen gitu kan nah hell kitchen juga kayak full book gitu loh susah banget untuk di bookin nah ada cewek-cewek cantik juga lewat-lewat disana juga ada nexi yang lagi cari footage temel lives tem waduh ini copyright ini jadi kita udah sampai ini ada tour gate kita itu ada nexi kita ada sebagai pemandu kita nah disini ada kayak calo gitu ya apa visit apa mas ya jadi disini kayak calo gitu lah intinya orang lagi marketing gitu ya tapi disana ada kayak berapa orang kayak nawarin eh mau gak ini dikasih kartu gitu kamu gak bisa ini sih biasanya kadang di jalan itu ada kita gak bayar dia kan balik strip clubnya yang bayar dia iya bener 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 dia berdiri gitu satu jamnya mungkin 40 dolar 30 dolar gitu lah mantep kok kadang itu malah di jalan itu ada gampang banget cari dulu oh ini contoh contoh kayak gini pokoknya ada kayak emang emang itu disebar gitu dan malam-malam ini pagi-pagi itu mereka ambilin ya karena kalau siang itu mungkin ada regulasi sendiri di amerik disini udah clear kok kalau pagi nah sebenarnya disini ada air mancur tapi karena ini mungkin udah terlalu malam jadinya tutup ini ambil 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 eh itu terlalu ini jangan masuk itu jangan eh ini kena sensor oke di 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 mana itu ada ini keren kali nah termasuk itu itu juga kayak advertisement dimana-mana jangan masuk eh jangan dibuang iya sih masa disimpen ketahuan mau jajan tapi kalau kalian bertanya masalah jajan kayak gitu ya disini ya jadi ada temenku yang jajan juga tapi Andri gak sumpah aku gak pernah jajan nah jajan walaupun itu gambarnya orangnya cantik ataupun gimana gitu ntar mereka tuh yang dateng itu gak secantik seperti itu gitu loh ataupun zong gitu dan temenku dua-duanya ini jadi lama banget kok ini ada lagi orang yang ditawarin seperti inilah jadinya ya dari situ udah kerjaannya dia dia juga gak salah juga sih ya gak tau kalau masalah judgment aku menyerahkan kepada yang kuasa tapi kita kesana tutup yaudah kita tetap jalan aja disana seru aja sih aku ngajak kalian kalau kalian ngelihat disini kayak di Paris ya nah disini juga kelihatan ada menara Evel seperti menara Paris juga loh ini ya kan ini ramai sekali ya jam 1 malam udah mulai ramai kan ada kadang juga nah itu ada kejadian ya teman teman nah ini ada mungkin mampuk atau gimana itu kak d-nya ngelihat katanya dia tuh cewek ini loncok-loncok enggak coba 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 apa ini dia berantem sama ceweknya oke terus terus tau-tau dia pukul menu itu yang ada lampunya itu dia gak lihat security lagi naik sepeda kesini wah langsung di belakangnya dia gak lihat di belakangnya gitu ya oke yuk kita jalan aja soalnya ini kamera tersembunyi oke yuk yuk ini datang ayo cabut ayo car live ya kalau kan fan live kan nah sih deh ya dapet lagi guys we have guys we have a not tonight jadi ini dinaikin limosin strip club dan ditumpakin mau dinaikin limosin guys terus gue bilang not today not tonight terus yaudah nih ambil kartunya dulu disimpen kalau besok lain kali bisa misalnya pingin naga strip club naik limosin cuman katanya beli dua bir ya eh gak mau lah aku malu yaudah ayo apa ya mantap ini 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 kamu punya laki-laki di sini kamu 28? jika kamu bukan 21 itu okey karena aku punya 18 apa-apa? gak usah dimatiin gak? gak, dia 28 gak asian katanya aku umurnya lah kamu mau ngomongin? iya, laki-laki muka babi jadi setiap, oh itu tuh cuman seles-seles guys ternyata jadi tiap sorry ini kacau nih kameranya punya kartu kayak gini guys jadi dia kayak seles kayak tukang, promosiin gitu kan kan ada strip club buat anak umur 18 tahun tadi, oh iya tadi aku dikasih sama si cowoknya kan terus aku kasih nunjukin di mobil limosinya, tadi tuh ya ada cewek itu dia punya kartu ini juga terus kartunya cowoknya diambil dikasih yang punya cewek jadi biar dia dapet persenanya gitu mantap! ada nama dan nomor telepon terus ditanya kalian 21 enggak harus juga bilang elan wajah kita kan enggak enggak Andri, ini Andri dikira umur 18 Andri yang disini jain kayaknya dia masih 18 tadi yoi, kalau katanya ada tapi ada itu loh khusus, anak-anak jadi ini kartunya disipin jadi kartunya ini disimpen gak Andri? aduh terserah enggak 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 gitu ya bener enggak Masri? by incidentnya kita disini ya? oh iya kayak langsung tadi pagi eh kita ke Vegas gitu ya iya supaya kita ke Valley of Fire dan which is itu cuma 1 jam dari sini dan akhirnya kita disana itu nunggu sunset tapi kita disana udah tiba jam 10 pagi jadi kalau nunggu sunset itu harus nunggu jam 6 kan iya jam 8 lah sunsetnya oke jadi ke kelamaan jadi kita spontanitas gitu udah kita ke Vegas dulu tadinya cuma mau makan nah iya abis makan makan siang abis itu abis makan siang ke balik ke Valley of Fire lagi iya abis Valley of Fire kita tadi ambil-ambil video ambil project kamu juga kan tadi iya sampai di sunset sana abis itu udah sampai abis sunset ya kita langsung kesini spontanitas lagi cari iya cuma mau tidur soalnya iya tadi malam kita udah tidur di campground belum mandi belum mandi segala macem dan gigi kita juga udah bau gitu mulut juga bau belum sikat iya gigi muto yang bau nah akhirnya kita langsung yaudahlah kita ke Vegas aja cuma 1 jam kita bisa mandi kita langsung booking hotel nanti kita bisa tidurninya di kasur yang iya di Vegas apalagi di Vegas makanya sebelum kita tidur kita mutusin juga kesini spontanitas jalan-jalan di downtown nya karena si Yopek itu juga baru pertama ya disini ya Bek iya sama si Nexi juga baru pertama orang gunung iya Nexi terlalu ini ya terlalu excited ya jadinya dia tuh lagi langsung iya dia udah ngilang sih Nexi iya dia tadi bikin timelapse iya iya langsung dan ini sayangnya disini guys ini udah bagus banget ini bela cipu biasanya tuh air mancurnya gede banget men kayak di Dubai di video Dubai ini persis jadi kayak ngebentuk itu seret seret dan disana itu harusnya banyak banget orang biasanya kalau air mancurnya itu baru di nyalain ya cuman ini udah jam 2 2 pagi jadi udah mati itunya gini udah gak ada orang biasanya juga kalau pas ada orang banyak itu udah yang cewek-cewek cuman pake cancet cuman PH doang iya keliling-keliling itu itu negatifnya itu oh ini foto 3,5 ayo 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 canggih ya kalau di rumah oke pelan-pelan nah ini kerennya itu kenapa coba ini tuh biar gak suhu kalau di luang mungkin ada di Jakarta ya penyebrangan yang di atasnya iya nah itu kalau disini canggih guys jadi kalau kita pas kalau naiknya itu ada eskalator jadi kayaknya cuma mantap kayak kita dipol-mol di luang iya iya dan ini pinturnya disini itu penyebrangan jalannya itu dimasukin langsung di luang kalau disini guys jalan jadi harus masuk mall baru kita keluar oke iya iya jadi kalau dirumah kan cuma jalan ke jalan udah gitu kan iya intinya cuma nyebrang doang iya kalau disini masukin ke bangunan ini ee kebetulan ini di hotel Bellagio oke terkenal banget waduh waduh kena copy rat kaya gogok rah oke guys ini ada menerak Eiffel kita serasa di Paris guys ini oh disini kan karena itu kita bisa naik disitu dan kalau kamu off video dari bawah ke atas terus di atas itu kita bisa ngelihat ntar ada show disini wih keren mantel di atas oh show airnya yang di depan Bellagio jalan lagi ya betul oh iya wih mahal kali itu pasti ya apanya makan di sana menu nya oh mahan le mahal keren rekat apa ini mobil-mobil spot itu kan banyak banget yang disini nah ee disini kita bisa nemuin orang-orang disini nah terkadang itu terkadang kita bisa menonton disini orang itu pada berdiri disini keremunan terus nunggu momen-momen nya tapi ya karena udah terlalu malem jadinya mereka ini gak ee nyalain ini ya show nya oh foto disini juga ini adalah ikonik dari ee vegas juga ini ikonik dari vlogger indonesia yang lagi ngantuk eh kayaknya udah capek ini tadi udah mengeksplor seluruh ee kota vegas ya gimana ini bangun naik si pertama kali di vegas ini capek ya oh capek wish ini karena tadi excited ya sekarang udah capek kayaknya udah terlalu malem ya ini terlalu malem ya ee disana itu kalau kalian penasaran nah itu sering ada banyak konser sih di cesar place itu itu dan disana itu kayak selin dian itu dulunya ya kayak bahwa apa ya kayak banyak lah ininya show show disana itu di dalam sana hai hai yang 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 ini itu 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 yang